Pendekar Sadis, Jilid 47 Si Codet itu berpikir apakah pernah dia melihat orang yang lebih sadis daripada tindakan pendekar sadis ini Dia sendiri pun sudah biasa bertindak kejam, juga teman-temannya, akan tetapi kekejaman mereka itu sungguh berbeda dengan kekejaman pendekar sadis Yang melakukan semua itu dengan sikap yang demikian halus, tenang dan dingin, seperti sikap iblis di neraka yang melakukan tugasnya menyiksa orang berdosa saja Sesudah menibunkan semua tanah yang digalinya tadi di atas tubuh si jenggot yang rebah terlentang di dalam tanah sehingga tanah itu sekarang bergunduk berupa sebuah kuburan baru Tian Xin lalu meninggalkannya ke dalam gubuk Aci yang si Codet berseru memanggil ke arah gundukan tanah itu sambil memandang dengan mati melotot Aci yang, apakah engkau bisa mendengarku si Codet bertanya dengan hati ngeri? Ingin dia memberitahu dan membujuk temannya itu agar mengaku saja Dia lupa bahwa andai kata temannya dapat mendengarnya sekalipun, tentu teman itu sudah tidak mampu menjawab karena kalau menjawab tentu mulutnya kemasukan tanah dan menjakitnya Si Codet tak lagi memanggil pada saat Tian Xin sudah kembali datang dari gubuk sambil menyarat tubuh orang pertama yang menjadi pemimpin dari rombongan ketiga orang itu Orang ini mempunyai kepandayan yang tertinggi di antara mereka dan merupakan suheng dari kedua temannya Hidungnya pesek dan mulutnya lebar sehingga muka itu amat mirip dengan muka seekor monyet Saat Tian Xin melempar tubuhnya di dekat kuburan itu, si muka monyet ini memandang dengan matel, terbelalak, memandang ke arah si Codet yang tergantung jungkir balik itu Dia terbelalak dan nampak ketakutan Pendekar sadis, apa yang kau lakukan terhadap dua orang temanku ini tanyanya Tian Xin tak menjawab, melainkan melepaskan sabuk orang ketiga ini Si muka monyet ini semakin ketakutan dan memandang kepada si Codet yang masih tergantung dengan kepala di bawah itu Dia dapat melihat bekas api unggun yang masih mengepulkan asap di bawah Sutenya itu dan dia begidik, maklum bahwa Sutenya tadi tentu sudah dibakar hidup-hidup Akan tetapi, Sutenya itu belum mati, maka dia bertanya Tahu Sute, di mana Cian Sute? Yang ditanya hanya memandang ke arah kuburan, dan tiba-tiba sepasang metu atau itu terbelalak bagaikan orang yang ketakutan Si muka monyet menoleh, memandang ke arah kuburan baru itu dan dia pun terbelalak melihat betapa tanah kuburan itu bergoyang Dan tiba-tiba nampak sebuah lengan tersembul keluar dari gundukan tanah Lalu tiba-tiba orang yang tadinya dikubur hidup-hidup itu bangkit duduk Kini kepala yang penuh dengan tanah itu keluar, matanya berkedip-kedip akibat kemasukan tanah Bibirnya mengeluarkan suara ahahuhu karena kemasukan tanah pula Ternyata si jenggot panjang ini merupakan orang yang cukup kuat sehingga dia belum mati Ketika ditimbun tanah itu, agaknya totokan pada tubuhnya menjadi punah sehingga dia mampu mengerahkan tenaganya untuk membobol tanah yang menimbuninya Tian Xin menghampiri, lalu bertanya, kau mau mengaku? Akan tetapi si jenggot panjang itu lalu memaki dengan suara seperti orang yang lehernya dicekik Jahanam kau dan tiba-tiba dia meloncat dan menyerang kepada Tian Xin Keadaannya sungguh menyeramkan, seperti mayat yang baru bangkit dari kuburan Akan tetapi, terjangannya yang disertai ger dengan laksana harimau itu tentu saja dengan mudah dapat dihindarkan Tian Xin dengan tangkisan Bahkan hanya dengan sekali dorong saja tubuh si jenggot panjang itu sudah masuk lagi ke dalam lubang yang terbuka Lalu Tian Xin menimbuninya dengan tanah dan menginjak-injak timbunan tanah itu sampai padat Sekali ini si jenggot panjang sudah tidak lagi mampu bergerak Melihat ini, si codat dan temannya menjigil Kalian datang untuk menangkapku dengan mengancam hendak menyiksa kawanku itu Baiklah, mungkin aku terlambat dan temanku akan mati Akan tetapi si Tian Ong serta seluruh anak buahnya pun akan kusiksa sampai mati semuanya Dan kalian memperoleh giliran pertama kata Tian Xin kepada si muka monyet yang sudah pucat sekali itu Beri saja tanda dengan tanganmu kalau engkau mau memberitahu di mana adanya temanku yang ditahan itu Berkata demikian, tiba-tiba saja leher si muka monyet itu sudah dibelit sabuknya sendiri Lantas sekali saja menggerakkan kedua tangannya Tian Xin sudah melemparkan orang itu ke atas cabang tohon di mana si muka monyet tergantung pada lehernya Ketika melontarkan tubuh orang ini, Tian Xin membebaskan totokannya sehingga tubuh itu dapat meronta-ronta Sebentar saja muka itu sudah menjadi merah dan agak membiru, lidahnya terjulur keluar Kemudian tiba-tiba si muka monyet menggerak-gerakan kedua tangannya Tian Xin melepaskan ujung sabuk hingga tubuh itu terbanting jatuh ke atas tanah Akan tetapi lehernya terbebas dari lilitan sabuk Si muka monyet megap-megap bagai ikan yang dilempar ke darat Dan untuk beberapa lamanya tidak mampu bicara, hanya memegangi lehernya seperti hendak mencekik leher sendiri Tian Xin duduk menanti dengan tenang Nah, apa yang hendak kau katakan katanya kemudian Gadis itu, dia, ditawan, di pondok merah, dekat telaga Cinghai Kini Tian Xin merasa yakin bahwa keterangan yang didapatnya itu memang benar Kalau ada dua orang memberi keterangan yang sama, sudah pasti tidak membohong Tiba-tiba dia menggerakkan golok rampasannya Sinar berkelebat dan dua orang itu tidak sempat memegik lagi Karena sinar golok itu langsung menyambar ke arah leher mereka dengan kecepatan kilat Dan tahu-tahu mereka sudah tewas dengan leher putus Yang seorang menggeletak di atas tanah Dan yang seorang lagi dengan tubuh masih tergantung pada kakinya Tian Xin membuang golok itu Lalu mengambil pedangnya, kipas dan sulinya yang tadi mereka rampas Kemudian mengerahkan seluruh tenaga ginkangnya untuk berlari menuju ke telaga Cinghai Ketika Kim Hang membuka kedua matanya, dia pun mengeluh Seluruh tubuhnya merasa nyeri lalu pada saat dia hendak menggerakkan kedua tangannya yang terasa paling nyeri Ternyata kedua tangan itu berada di belakang tubuhnya Terbelenggu oleh sesuatu yang selain amat kuat, juga runcing dan menusuk kedua pergelangan tangannya Seketika dia menjadi sadar betul dan membuka matanya lebar-lebar Teringatlah dia bahwa dia sudah terjebak, lalu diserang dengan asap pembius Dengan tenang Kim Hang memutar pandang matanya Dia harus tenang dan tidak panik, itulah syarat utama menghadapi keadaan seperti sekarang ini Dia tahu bahwa dia berada di tangan musuh, akan tetapi satu hal yang sudah pasti dan menimbulkan harapan adalah kenyataan bahwa sampai saat ini dia masih hidup Dan itu berarti bahwa sihak musuh belum menghendaki kematiannya dan memiliki suatu rencana kenapa dia masih dibiarkan hidup Dan selama dia masih bernepas, berarti masih ada kesempatan untuk lolos dan masih ada harapan Pandang matanya menyatakan bahwa dia berada di dalam sebuah kamar yang agaknya terbuat dari tembok tebal yang amat kokoh kuat Ada sebuah pintu saja di situ, pintu besi yang di atasnya terdapat jeruji besi yang kuat pula Dia tidak akan kehabisan hawa yang tentu masuk dari jeruji besi itu Kamar itu kosong, hanya ada sebuah dipan besi di mana dia rebah miring Kedua kakinya bebas, akan tetapi sepasang lengannya dibelenggu ke belakang Jari-jari tangannya bergerak dan merabah-rabah, dan taulah dia bahwa kedua lengannya itu diikat dengan kawat berduri Dan bahwa duri-duri besi itu telah melukai sepasang pergelangan tangannya Sinar lampu yang masuk melalui celah-celah jeruji menunjukkan bahwa waktu itu masih malam Dia mengingat-ingat Tian Xin menerima surat seorang wanita, bekas sahabatnya, murid si Tian Ong yang mengajaknya mengadakan pertemuan Begitu Tian Xin pergi, dia dipancing dan dijebak Padahal, si Tian Ong tidak pernah mengenalnya, apalagi bermusuhan Jelaslah bahwa di Aditawan itu tentu ada hubungannya dengan Tian Xin Otaknya yang cerdik itu diputarnya dan Kim Hang bisa menduga bahwa tentu dia ditawan untuk dijadikan umpan memancing Tian Xin Dan dia tahu bahwa Tian Xin sudah pasti akan mencarinya serta berusaha sedapatnya untuk menolongnya Dan agaknya hal inilah yang dikehendaki oleh pihak musuh, yaitu memancing datangnya Tian Xin Ini berarti bahwa dia sendiri sudah tertawan, dan dengan adanya kenyataan bahwa pihak musuh tidak atau belum membunuhnya Berarti bahwa dia sendiri untuk sementara waktu ini belum terancam bahaya maut, akan tetapi Tian Xin lah yang terancam Dia harus bisa lolos untuk memperingatkan Tian Xin Dengan hati-hati Kim Hang lalu bangkit, duduk di pinggir pembaringan Pertama-tama, dia harus dapat membebaskan kawat berduri yang membelenggu kepergelangan tangannya Dengan kedua kakinya yang tidak terbelenggu, maka dia masih akan dapat menjaga dan melindungi dirinya Agaknya pihak musuh terlalu memandang rendah dirinya sehingga hanya dua tangannya saja yang dibelenggu Akan tetapi kedua kakinya dibiarkan bebas Betapapun juga, dia harus hati-hati karena maklum bahwa pihak musuh, selain liai, juga mempunyai banyak kaki tangan dan juga licin Dia harus melepaskan belenggu kawat berduri itu Namun hal ini jauh lebih mudah dibicarakan daripada dilaksanakan Dengan pengerahan Sin Kang, mungkin saja dia akan dapat melepaskan kedua lengannya Akan tetapi untuk itu dia akan melukai pergelangan kedua lengannya Dan apabila urat besarnya yang sampai terluka, maka dapat berbahaya juga Apalagi ketika dia mencoba tenaganya untuk mengukur kekuatan kawat berduri Dia pun memperoleh kenyataan bahwa kawat itu amat kuat, tak mungkin dapat dipatahkan begitu saja tanpa bantuan senjata tajam Atau setidak-tidaknya harus ada bantuan tangan orang lain yang membukanya Kim Hang bangkit lantas memandang ke arah kaki di pan Itulah satu-satunya benda keras yang terdapat di dalam kamar, yang terbuat dari besi Maka dia pun lalu menjatuhkan diri berlutut, dan mendorongkan kedua lengan yang terbelanggu di belakang itu ke dekat kaki di pan Kemudian dia mulai menggosok-gosokkan kawat itu pada kaki di pan Merabah-rabah dengan ujung jarinya untuk mencari sambungan kawat Lebih dari dua jam dia bekerja, mengerahkan tenaga, tapi hasilnya baru sedikit saja, baru mulai bisa merenggangkan sambungan kawat Ia merasa lelah dan juga amat lapar Obat virus itu dan bekerja keras ini membuatnya lapar Untuk ketegangan yang dihadapinya dan untuk berusaha melepaskan belenggu, sungguh-sungguh memakan banyak sekali tenaga di dalam badan Tiba-tiba terdengar langkah kaki mendatangi arah pintu kamar tahanan Pendengarannya yang tajam dapat menangkapnya, maka Kim Hang cepat bangkit dan merebahkan dirinya lagi, miring seperti tadi Yang masuk adalah tiga orang laki-laki yang semuanya memegang pedang Dari gerakan mereka, tahulah Kim Hang bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kepandayan cukup tinggi Kalau saja dia tidak mengkhawatirkan Tian Xin yang hendak dipancing dan dijebak, tentu dia akan nekat, menyerang mereka dengan kedua kakinya Akan tetapi dia menahan dirinya Ia merasa yakin bahwa Tian Xin pasti dipancing dan akan dijebak setelah tadi ia melihat betapa sebelah celananya robek di bagian bawah Robekan itu hilang Apabila mereka itu hendak kurang ajar atau berbuat cabul, tentu bukan ujung celananya yang dirobek Maka Kim Hang bersikap waspada dan pura-pura baru siuman ketika mereka memasuki kamar Ia mengeluh, pura-pura bingung ketika menarik-narik lengannya, kemudian dengan susah payah dia pun bangkit, duduk, memandang kepada tiga orang itu Salah seorang di antara mereka adalah si Jang Kung yang menjebaknya tadi Kim Hang bangkit dan pura-pura terhuyung Tiga orang itu siap menyerangnya, karena si Jang Kung ini sudah maklum bahwa gadis yang ditawanya mempunyai kepandayan yang cukup hebat Dia adalah murid si Tian Ong Kula, walaupun tingkatnya belum setinggi tingkat para suhengnya, yaitu Ching Ha Aeng Ke Liyong Namun dia serta dua orang setenya yang bertugas menjaga di situ mempunyai kepandayan yang cukup boleh diandalkan Dan mereka merupakan pembantu-pembantu Ching Ha Aeng Ke Liyong Si Jang Kung tersenyum mengejek pada waktu melihat gadis itu agaknya hendak melawan akan tetapi tidak berdaya Dia melihat darah segar yang baru menitik dari luka-luka pada pergelangan lengannya Tak perlu engkau melawan, karena melawan berarti hanya akan menyiksa dirimu Nona, siapakah namamu? Persetan dengan kalian bentaknya Kenapa engkau menjebakku di tempat ini? Kalian mau apa? Si Jang Kung tersenyum dan mengelus jenggotnya yang hanya beberapa helai itu Nona manis, simpanlah kegalakanmu itu Sekarang engkau sudah menjadi tawanan dari lociampu si Tian Ong Ah dengan sengaja Kim Hang menunjukkan kekagetannya dan juga menunjukkan rasa takut Tiga orang itu tertawa dan si Jang Kung juga senang melihat betapa gadis itu terkejut dan nampak takut Hahaha, karena itu, jangan mencoba-coba untuk melawan, Nona Dan sekarang, mari ikut dengan kami, suhu si Tian Ong hendak bertemu denganmu Kim Hang masih menunjukkan sikapnya yang ketakutan Kemudian dia pun mengangguk seperti orang yang terpaksa sekali Baiklah, siapa berani menentang si Tian Ong? Dia disuruh berjalan di muka, sementara tiga orang itu mengikutinya dari belakang sambil menodongkan pedang Biarpun demikian, seandainya dia mau, Kim Hang merasa yakin sekali bahwa dengan kedua kakinya saja Dia akan mampu merobohkan tiga orang ini Akan tetapi hal ini tidak dia lakukan Sebelum kedua tangannya bebas, dia tak akan mau bertindak sembrono Karena dia akan gagal jika harus berhadapan dengan si Tian Ong dengan sepasang tangan terbelenggu Dalam keadaan yang sudah mutlak berada dalam kekuasaan lawan tangguh Dan dalam keadaan tidak berdaya ini dia harus menggunakan kecerdikan Tidak hanya melakukan kekerasan dengan dekat Ruangan itu sangat luas Si Tian Ong duduk di kursinya sambil memandang tawanan wanita itu Diam-diam dia merasa kagum karena wanita ini memang cantik sekali Akan tetapi mengingat bahwa wanita ini adalah sahabat baik Mungkin kekasih atau malah istri Cheng Tian Xin Dia pun memandang marah Duduk bentak si jangkung sambil mendorong tubuh Kim Hang ke atas lantai Gadis itu jatuh berlutut Akan tetapi dia segera menegakkan kepalanya lalu memandang kepada si Tian Ong Kini sedikit pun tidak menunjukkan rasa takut Baru sekarang inilah dia melihat kakek yang usianya hampir 60 tahun akan tetapi masih terlihat gagah perkasa dengan tubuhnya yang tinggi besar serta berkulit hitam ini Selama dia menjadi Lam Xin, dia baru mendengar nama saja dari rekan ini Akan tetapi belum pernah saling berjumpa Nona, engkau ini apanya Cheng Tian Xin? Tiba-tiba si Tian Ong bertanya Kim Hang tidak segera menjawab, hanya memandang kesekelilingnya Di dekat kakek itu duduk seorang wanita cantik yang manis, yang berpakaian mewah dan pesolek Ada pun di sebelah wanita muda cantik itu duduk pula seorang laki-laki tinggi kurus bermuka pucat dengan metu sipit, pakaiannya berwarna kuning sederhana Dia dapat menduga bahwa tentu wanita ini adalah murid si Tian Ong bernama Soe Chian Ling Seperti yang pernah diceritakan oleh Tian Xin, dan tentu laki-laki tinggi kurus itu murid kepala yang bernama Chi Yang Gu Sik Lima orang laki-laki tua lain yang duduk di sebelah kiri si Tian Ong dan nampak gagah perkasa itu sama sekali tidak dikenalnya dan tidak dapat diduganya siapa Karena Tian Xin tak pernah menyebut-nyebutnya Ia tidak tahu bahwa lima orang itu adalah Ching Ha Aeng Ke Liong murid si Tian Ong yang lihai Melihat Soe Chian Ling juga berada di situ, Kim Hang yang tadinya tak ingin menjawab, kini menjawab dengan suara lantang, aku adalah kekasihnya Apakah Heng Kau yang berjulut si Tian Ong? Si Tian Ong tertawa dan minum araknya dari guci besar Tokoh ini memang suka sekali minum arak dan kekuatan minumnya sangat luar biasa Tak pernah dia kelihatan mabuk, betapapun banyaknya arak memasuki perutnya Haha, engkau memang pantas menjadi kekasih pendekar sadis Engkau cukup berani Dan engkau pun cukup manis Siapakah namamu, Nona? Namaku Kim Hang jawab Kim Hang singkat tanpa menyebutkan senya Si Tian adalah si yang terkenal sebagai si keluarga kaisar Maka dia pun tidak mau menyebutnya Dengan menyebutkan nama Kim Hang, tentu orang akan menyangka dia si Kim dan bernama Hang Nama yang manis, seperti juga orangnya, kata si Tian Ong dengan jujur, bukan untuk merayu Akan tetapi sayang, Nona Kim Kini nyawamu berada dalam tangan pendekar sadis Apa maksudmu tanya Kim Hang dan memandang tajam kepada kakek itu Tian Ling, katakan kepadanya apa yang akan terjadi dengan dirinya bila pendekar sadis tidak muncul ke sini Si Tian Ong berkata kepada muridnya, tahu dari pandangan matu Tian Ling betapa muridnya itu merasa cemburu dan membenci Nona cantik itu Dan memang sesungguhnya demikianlah Melihat Kim Hang yang cantik jelita itu, secara diam-diam Tian Ling merasa cemburu sekali dan membencinya Dia sendiri harus hidup di situ sebagai istri Su Hengnya yang sama sekali tidak dicintanya Sebaliknya wanita ini selalu berdampingan dengan Cheng Tian Xin sebagai kekasihnya Tentu saja dia merasa iri sekali Perempuan rendah, kata Su Tian Ling, kau dengarlah baik-baik Kami sudah mengutus orang untuk memanggil Cheng Tian Xin ke sini menghadap Su Hu Apabila sampai besok pagi setelah matahari terbit dia belum juga ke sini bersama utusan kami Maka engkau lah yang akan mengalami siksaan hingga mati Pertama-tama, engkau akan diberikan kepada 20 orang yang telah menang undian Engkau akan mereka perkosa sampai mereka itu semua merasa puas Dan kalau engkau belum mampus, engkau akan dijemur di tepi telaga sampai burung-burung pemakan bangkai datang mengeroyukmu dan makan habis dagingmu Kim Hang tersenyum dan berkata dengan nada suara mengejek Dan aku mati, habislah semua masalahku Namun engkau masih terus hidup, setiap hari dalam pelukan laki-laki yang tidak kau cinta Sedangkan hatimu selalu merindukan Cheng Tian Xin Hingga engkau menjadi nenek-nenek keriputan yang menderita rindu Hei hei, Tian Ling, agaknya nasibku jauh lebih baik daripada nasibmu Perempuan rendah Tian Ling bangkit dan sikapnya hendak menyerang Tian Ling, jangan terdengar si Tian Ong mencegah sambil tertawa dan muridnya itu tentu saja tidak berani melanggar Kakek tinggi besar itu kembali minum araknya, lalu dia mengangguk-angguk Memang engkau cukup tabah, nona Kim Aku sangat kagum akan keberanianmu dan engkau pantas diberi makan minum agar engkau melihat bahwa kami bukanlah orang-orang kejam Terhadap tawanan Hahaha Berikan roti dan daging untuk dia perintahnya kepada seorang murid Salah seorang di antara murid-muridnya yang ikut mengurung tempat itu segera maju Dia membawa sebuah piring terisi roti dan daging panggang yang sudah dipotong kecil-kecil Letakkan piring itu di depannya Perintah si Tian Ong dan muridnya mentaat di perintah ini Kim Hong dalam keadaan berlutut dan kedua lengannya dibelenggu ke belakang Dan kini piring roti serta daging itu berada di atas lantai, di depannya Tentu saja dia tidak dapat makan seperti orang biasa, karena dia tak mampu menggerakkan kedua tangannya Roti dan daging itu nampak begitu lezat dan perutnya amat lapar Dia tahu bahwa pihak musuh hendak menghinanya Jika menuruti hatinya, tentu saja dia lebih baik memilih mati daripada menerima penghinaan itu Akan tetapi Kim Hong adalah seorang gadis yang amat serdik Dia bisa menduga bahwa mereka semua ini amat membenci Tian Xin Kecuali Tian Ling mungkin, tetapi Tian Ling pun tentu saja amat membencinya sebagai kekasih pemuda itu Mereka ingin melihat dia terhina, juga ingin melihat Tian Xin tersiksa lahir batinnya dan kemudian melihat pemuda itu tewas Kalau dia menolak suguhan ini, berarti dia mengecewakan mereka dan siapa tahu mereka itu akan mencari akal penyiksaan atau penghinaan yang lebih merugikan lagi Selain dari itu, makanan di depannya ini akan sangat bermanfaat baginya, dapat menambah tenaga badannya Kalau sampai dia kelaparan, maka dia akan lemas dan ilmu silatnya pun tidak akan mampu menolong tubuh yang kelaparan Maka Kim Hong lalu memusatkan pikiran, mendiamkan pikirannya hingga segala macam pikiran tentang penghinaan tidak lagi terasa Kemudian dia pun lalu menekuk tubuhnya ke depan Haha, makanlah, nona manis, makanlah kata si Tian Ong Suaranya penuh dengan kegembiraan melihat betapa kekasih musuh besarnya akan makan seperti seekor anjing makan Dan Kim Hong lalu mengambil daging yang telah dipotong kecil-kecil itu dengan mulutnya, makan bagaikan seekor anjing Mulutnya menggigit potongan daging dan roti itu dari atas piring sehingga perbuatannya ini memancing suara ketawa dari para murid si Tian Ong Juga Tian Ling tersenyum dan merasa girang melihat wanita yang membuatnya cemburu itu ternyata hanyalah merupakan seorang wanita lemah yang mau menerima penghinaan seperti itu Biarpun agak sulit, karena piring itu kadang-kadang terdorong ke depan hingga terpaksa Kim Hong harus mendekat dengan memergunakan kedua lututnya merangkak Akhirnya roti dan daging itu habis juga dimakannya Kini badannya terasa lebih segar, akan tetapi kerongkongannya kering sehingga dia ingin sekali minum Si Tian Ong, aku ingin minum, katanya terus terang, mencegah mulutnya yang ingin sekali melanjutkan kata-kata itu dengan sebuah kata lagi di akhirnya, yaitu darahmu Hahaha, berilah dia minum, di piringnya itu kata si Tian Ong yang merasa gembira sekali Dia seperti melihat Tian Xin sendiri yang mengalami penghinaan itu maka sakit hatinya agak terobati Seorang murid lantas mengucurkan air teh ke dalam piring dan Kim Hong, seperti seekor anjing, menjelati air teh itu dari piring Karena tidak ada care lain lagi untuk membasahi tenggorokannya dengan air itu Semua orang mencertawakan melihat lidahnya terjulur menjelati air dari piring itu Sementara itu, tanpa ada yang melihatnya, seorang laki-laki melihat semua itu dari atas genteng Orang ini bukan lain adalah Tian Xin Ia telah berhasil memperoleh keterangan tentang di mana ditahannya Kim Hong Dari ketiga orang anak buah si Tian Ong yang kemudian dibunuhnya itu Dan dengan cepat seperti terbang saja dia lalu pergi ke telaga Qinghai dan mencari apa yang disebut pondok merah itu Tidak sulit menemukan pondok itu di antara rumah-rumah indah milik hartawan-hartawan yang sengaja membangun pondok-pondok bagus di sekitar telaga yang indah itu Melihat betapa rumah itu dijaga ketat, Tian Xin tidak mau sembrono dan dengan menggunakan ilmu kepandainya Dia segera memasuki pekarangan belakang pondok itu dari tembok tinggi yang mengelilingi pondok Dengan lindungan bayang-bayang pohon besar, dia berhasil meloncat masuk Kemudian, menggunakan kesempatan selagi para murid si Tian Ong menikmati penghinaan yang dilakukan oleh datuk itu kepada Kim Hong Dengan amat hati-hati Tian Xin lalu meloncat naik ke atas genteng sesudah merasa yakin bahwa di situ tidak terdapat penjaganya Dan dia berhasil mengintai ke dalam ruangan dan melihat betapa kekasihnya dihina orang Apabila menurutkan kata hatinya, ingin Tian Xin menyerbu ke dalam dan mengamuk Akan tetapi, dia pun bukan orang yang biasa menurutkan perasaannya saja Dia langsung dapat melihat betapa kedua pergelangan Kim Hong di belenggu dengan kawat berduri Dan melihat luka-luka yang diakibatkan belenggu itu Dia bisa menduga bahwa tidaklah mudah bagi Kim Hong untuk dapat melepaskan dirinya Selama Kim Hong masih terbelenggu dan terancam, tentu saja dia tidak boleh secara ceroboh turun tangan mengamuk Dia harus lebih dahulu menyelamatkan Kim Hong Ketika dia melihat betapa Kim Hong makan dan minum seperti anjing, ingin dia tertawa Dia mengerti mengapa Kim Hong, yang pernah menjadi Lem Xin selama bertahun-tahun, mau saja dihina seperti itu Dia ingin mencertawakan kebodohan si Tian Ong Jika saja si Tian Ong tahu bahwa darah cantik itu adalah Lem Xin, tentu dia akan kaget setengah mati Jika si Tian Ong cerdik, tentu Kim Hong akan dibunuhnya seketika itu juga Tidak malah mempermainkan dan menghinanya seperti itu Dia pun sudah mengerti bahwa Kim Hong sengaja membiarkan diri dihina Agar tidak mengalami penyiksaan atau penghinaan yang lebih hebat lagi Dan makanan serta minuman itu memang perlu bagi gadis yang tertawan itu Maka Tian Xin hanya menonton saja Benarlah dugaannya, seperti yang juga dikehendaki oleh si Tian Ong Melihat Kim Hong mau saja dihina seperti itu Maka padamlah nafsu para penghinanya untuk menghinanya lebih jauh lagi Sekarang bawa dia kembali ke kamar tahanan Kata si Tian Ong, tidak tertawa karena dianggapnya wanita ini tidak cukup berharga untuk menjadi lawan yang ditakuti Biarkan perempuan lemah ini tidur agar jangan ia mati sebelum Tian Xin tiba Maka terhindarilah Kim Hong dari penyiksaan atau penghinaan lebih jauh Sungguhpun penghinaan yang lebih hebat masih menantinya Dia maklum bahwa ancaman kepadanya tadi Bahwa dia akan diperkosa oleh 20 orang Kalau Tian Xin tidak muncul Justru merupakan pertanda bahwa apabila Tian Xin muncul dan tertawan Maka hukuman atau penyiksaan itu akan dideritanya di depan metle Tian Xin Kalau Tian Xin tidak muncul Belum tentu dia akan mengalami siksaan seperti yang diancamkan kepadanya tadi Tak ada alasan bagi si Tian Ong untuk memperlakukan dia seperti itu Akan tetapi jika Tian Xin terkena pancingan lalu datang, dikeroyok dan ditangkap Jelaslah bahwa mereka akan menyiksa Tian Xin Pertama-tama menyiksa batinnya dengan membiarkan pemuda itu menyaksikan dia diperkosa oleh banyak orang di hadapan matanya Hal ini dia yakin benar Itu pulalah sebabnya si Tian Ong tidak mau menyiksanya sekarang Malah membiarkan dia makan minum agar keadaan tubuhnya sehat ketika diaklak dibantai oleh 20 orang di depan Tian Xin Diam-diam wanita ini pergi di kangeri Sementara itu, Tian Xin terus mengikuti dengan pandang matanya kemana kekasihnya dibawa pergi Ke belakang Maka dia pun dengan cepat dan berhati-hati sekali menuju keungungan bagian belakang, lalu mengintai Dari sini dia dapat melihat Kim Hong digiring oleh tiga orang yang dipimpin oleh orang jangkung berjenggot jarang, menuju ke sebuah kamar tahanan Pada saat mereka hendak memasukkan kembali gadis itu ke dalam kamar tahanan, dua orang teman si jangkung itu menghampiri Kim Hong Yang bermuka bopeng kemudian mencium tengkuk yang berkulit kuning mulus terhias anak rambut halus melingkar-lingkar itu Sedangkan orang kedua yang matanya sipit menggunakan tangannya menggerayangi buah dada gadis itu Manis, ingatlah, kami berdua adalah dua di antara 20 orang yang bernasib mujur untuk melayanimu bermain cinta besok Si muka bopeng berbisik Tentu saja Kim Hong merasa muak dan marah, akan tetapi berusaha ditahannya dan dia bergegas memasuki kamar tahanan itu Nanti dulu, kata si jangkung sambil mengejar dan menghampiri Kim Hong Gadis ini mengira bahwa si jangkung tentu juga akan bertindak kurang ajar seperti kedua orang temannya Akan tetapi ternyata tidak Si jangkung ini hanya melihat bahwa kawat berduri pembelenggu dua pergelangan tangan Kim Hong agak mengendur, maka dia kini mempereratnya Ada duri kawat yang kembali menusuk kulit lengan Kim Hong sehingga gadis ini menggigit bibirnya Sakit sekali rasa hatinya Sudah bersusah payah diusahakannya untuk melepaskan kawat berduri Dua jam lebih dia berusaha menggosok-gosok kawat itu di kaki dipan dan setelah ada sedikit hasilnya, kini dipererat lagi oleh si jangkung Sungguh perbuatan si jangkung ini lebih merugikan dan menyakitkan daripada kekurang ajaran dua orang temannya Awas, nanti kau akan kubunuh lebih dulu kata suara hati Kim Hong saat si jangkung mendorongnya dan keluar dari kamar itu Lalu duduk di luar pintu kamar bercakap-cakap dengan dua orang temannya Tian Xin sempat melihat ini semua Tangannya pun sudah gatal-gatal untuk turun tangan menghajar dua orang yang kurang ajar kepada kekasihnya tadi Akan tetapi dia menahan diri dan tidak mau gagal Kalau dia menuruti hatinya dan menyerbu, kemudian seorang di antara mereka sempat berteriak memanggil kawan-kawannya Tentu usahanya menolong Kim Hong akan menjadi gagal Dia pun lalu meneliti keadaan kamar itu Kamar itu memang kuat sekali dan lubang satu-satunya hanyalah pintu besi yang bagian atasnya berjeruji Tak mungkin untuk memasuki dari pintu Maka dia pun lalu menyelidiki atapnya Langit-langitnya kamar itu sangat tinggi Sehingga akan sukarlah bagi Kim Hong kalau hendak melompat ke atas Apalagi langit-langitnya tertutup oleh papan tebal Dia lalu membuka genteng, tepat di atas kamar tahanan itu Tangannya merabah-rabah dan akhirnya dia pun dapat menemukan paku-paku yang memaku papan langit-langit Dengan ujung pedangnya dia mengorek papan pinggir di sekeliling paku sehingga paku itu terlihat Kemudian dengan menjepit paku dengan kedua jari terunjuk dan ibu jari Dia mengerahkan tenaganya dan mencabuti paku-paku itu satu demi satu Dan akhirnya berhasilah ia membongkar papan persegi selebar satu meter itu Kemudian mengangkatnya perlahan-lahan tanpa menimbulkan suara Akan tetapi, sedikit saja suara itu sudah cukup bagi Kim Hong untuk mengetahui bahwa di atas kamar tahanan itu ada suatu gerakan Dengan hati-hati Tian Xin menggeser papan langit-langit di sudut itu Dan Kim Hong yang telah menduga dengan hati girang kini dapat melihat wajah kekasihnya Ia cepat memberi isyarat kepada Tian Xin untuk berdiam diri Lantas gadis ini berjalan, berjingkat ke pintu, mengintai dari jeruji pintu Dilihatnya betapa tiga orang penjaganya itu duduk bermain kartu dengan asiknya Maka dia pun baru memberi isyarat kepada Tian Xin bahwa keadaan aman Pendekar itu lalu menggeser papan dan tak lama kemudian dia sudah meloncat turun ke dalam kamar itu tanpa mengeluarkan suara Tanpa berbicara mereka berdua sudah tahu apa yang harus mereka lakukan Tian Xin memegang dagu itu dan mencium bibir Kim Hong Kemudian dia pun sudah melepaskan kawat berduri yang membelenggu kedua pergelangan lengan kekasihnya Untuk sejenak Kim Hong menggosok-gosok kedua pergelangan lengannya yang luka-luka berdarah itu Mereka sedang bermain kartu, bisiknya Hanya bertiga itu bisik Tian Xin kembali Kim Hong mengangguk Kita pancing mereka masuk, kata Tian Xin Kim Hong mengangguk Aku pura-pura hendak bunuh diri Kau bersembunyi di belakang depan yang kubalikan Aku akan merobohkan orang yang terdekat dan kau menjaga agar mereka tidak mengeluarkan suara Bisik gadis itu dengan sikap tenang Diam-diam Tian Xin amat kagum Tak percuma gadis ini pernah menjadi lem Xin Sebab sikapnya memang bukan seperti seorang gadis muda Melainkan seperti seorang datuk yang sudah berpengalaman dan tenang sekali Tian Xin membantu gadis itu menarik dipan ke tengah Lalu dia mendekam di balik dipan yang dimiringkan oleh Kim Hong Gadis itu lalu membuat suara berisik dengan dipan yang dipukul-pukulkan ke atas lantai Memasang kembali kawat berduri pada lengannya Lantas rebah miring di atas lantai dengan rambut awut-awutan Setelah menggunakan darah yang membasai kedua tangannya Dioleskan pada pipi serta dahinya Dan sekarang dia miring memperlihatkan bagian muka yang berdarah itu Dia merintih-rintih lirih Suara gedobrakan itu tentu saja mengejutkan tiga orang yang berjaga di luar pintu Yang kemudian bergegas bangkit menuju pintu kamar tahanan Sehingga nampaklah wajah tiga orang penjaga itu Si Jangkung dan teman-temannya terkejut sekali dipan sudah terguling Apalagi melihat dahi dan pipi sebelah kiri gadis itu berlepotan darah Selaka dia membunuh diri Kata si Jangkung yang cepat-cepat membuka daun pintu dengan kuncinya Kemudian dia mendorong daun pintu dan berlari masuk diikuti oleh dua orang temannya Si Jangkung cepat menghampiri Kim Hang lalu berjongkok di dekat gadis itu Untuk memeriksa apa yang terjadi dengan gadis tawanan itu Pada saat itu, selagi si Jangkung merabadai Kim Hang dan dua orang temannya berlari masuk Kim Hang bergerak cepat sekali Sama cepatnya dengan gerakan Tian Xin yang meloncat dari belakang dipan yang rebah miring Kim Hang menyambut si Jangkung yang berjongkok itu dengan tendangan kilat yang tepat mengenai anggota kelamin orang itu Lalu pada detik berikutnya, pada waktu si Jangkung membuka mulut untuk berteriak Secepat kilat tangan kanan Kim Hang sudah menyambar ke arah tenggorokan Krek! Hanya itulah suara yang keluar Suara hancurnya tulang kerongkongan yang menghalangi keluarnya teriakan si Jangkung yang tewas seketika dan sebelum tubuhnya jatuh ke lantai Kim Hang sudah cepat menyambarnya Pada detik yang hampir bersamaan, nampak pula cahaya parak berkelebat dua kali dan dua orang penjaga lainnya sudah roboh dengan tenggorokan berlubang ditembusi pedangging HW Akyam Begitu cepatnya cahaya pedang menyambar sehingga dua orang itu tidak sempat bergerak mengelak atau menangkis Bahkan untuk berteriak pun tidak sempat lagi karena yang dijadikan sasaran ujung pedangging HW Akyam adalah tenggorokan mereka Mereka ini pun roboh dan cepat disambar oleh tangan Tian Xin sebelum berdebuk Bagaimana pergelangan tanganmu bisik Tian Xin setelah mereka merebahkan semua mayat itu tanpa mengeluarkan suara Sambil menghampiri Kim Hang Darah itu memeriksa pergelangan lengannya dan menggerak-gerakannya Hanya luka di kulit saja, tidak berbahaya, jawabnya Tidak nyari kalau digerakkan? Kita akan menghadapi banyak lawan tangguh Tidak, dan aku sudah siap sedia menghadapi mereka Bagus Nih, kau pakai pedangku Tidak perlu, Tian Xin Kau pakailah sendiri Kau tahu, aku biasa menggunakan pedang pasangan dan pedang mereka ini tidak terlalu berat dan sama bentuknya Dapatku pakai sebelum aku menemukan kembali pedang pasanganku yang mereka rampas Kim Hang mengambil dua batang pedang milik penjaga-penjaga itu Setelah dia mencoba memutar-mutar sepasang pedang itu dan kedua pergelangan tangannya digerak-gerakan Kim Hang tersenyum dan berkata, mari, aku sudah siap Tian Xin memandang dengan kagum Bukan main kekasihnya ini Baru saja terlepas dari ancaman bahaya yang mengerikan Namun sama sekali tidak nampak gentar atau girang karena tertolong Seolah-olah yang dihadapinya itu bukan bahaya yang lebih mengerikan daripada maut Engkau tadi tidak takut? Tian Xin bertanya dengan bisikan Tidak, sejak tadi aku yakin engkau pasti datang menolongku Kalau tidak, aku pun tentu akan mendapatkan akal untuk membebaskan diri Bisa ku pancing mereka ini masuk Lalu ku bunuh dua orang Yang seorang lagi dapat ku ancam dan ku paksa untuk membukakan belenggu ini Jawab Kim Hang tenang Tian Xin percaya akan kemampuan gadis itu Meski dengan kedua pergelangan lengan terbelenggu sekalipun Kim Hang pasti akan dapat membunuh mereka bertiga itu Sekarang marilah kita keluar Tadinya aku hanya ingin mengalahkan si Tian Ong Akan tetapi melihat sambutannya dan perlakuannya terhadapmu Kita harus membalas dendam dan menghancurkannya kata Tian Xin Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita melayani mereka bertempur di dalam tempat ini Karena banyak mengandung rahasia dan berbahaya Kita bakar saja sarang mereka ini dan memaksa semua ularnya keluar untuk kita bunuh Kata Tian Xin gemas dan Kim Hang mengangguk karena memang siasat ini cocok sekali dengan rencananya Kini setelah langit-langit itu berlubang Tentu saja keduanya dengan mudah bisa meloncat dan menerobos melalui lubang Lantas menangkap kayu penyangga atap Kemudian keluar dari genteng Setelah memeriksa keadaan di sekeliling pondok itu dari atas Tian Xin lalu berbisik Engkau melakukan pembakaran dari sebelah sana Aku dari sini Kemudian kita bertemu dan berkumpul di lapangan sana itu Lapangan rumput itu enak untuk menghadapi lawan banyak Kim Hang mengangguk dan mereka pun berpencar Tidak lama kemudian, nampaklah api berkobar dari sebelah kanan dan kiri bangunan itu Disusul teriakan-teriakan para penjaga sehingga keadaan menjadi panik Apalagi ketika terdengar pula teriakan-teriakan bahwa gadis tawanan telah lenyap dan para penjaga terbunuh Si Tian Ong terkejut dan marah bukan main Tidak disangkanya bahwa Cheng Tian Xin dapat turun tangan seperti itu Dia merasa yakin bahwa tentu pemuda itulah yang sudah melakukan semua ini Membebaskan gadis tawanan dan melakukan pembakaran Dia memaki-maki para muridnya yang dianggapnya tolol dan lengah sehingga ada musuh masuk tanpa ada yang melihatnya Kemudian, diikuti oleh Ching Ha Aeng Ke Liyong, Chi Yang Busik, dan Soe Cian Ling, juga belasan orang murid lainnya Dia lalu melakukan pengejaran, sedangkan anak buah yang lain sibuk memadamkan api yang sudah mengamuk dari dua jurusan itu Si Tian Ong tidak perlu mengejar atau mencari terlalu lama karena kehadiran Tian Xin dan Kim Hang di lapangan rumput sebelah belakang pondok merah itu segera diketahui Di bawah cahaya api yang menerangi cuaca hampir pagi yang masih remang-remang itu, si Tian Ong segera menghadapi mereka bersama murid-muridnya Maka kedua orang muda itu langsung terkepung Tian Xin segera menyambut datangnya si Tian Ong dengan senyum, juga Kim Hang tersenyum mengejek Hem, ternyata si Tian Ong yang kabarnya datuk dunia barat itu bukan lain hanya seorang pengecut hina yang beraninya menggunakan kecurangan, jebakan rahasia, dan mengandalkan pengeroyokan banyak anak buahnya Sungguh tak tahu malu kata Kim Hang Tidak perlu kau heran, Kim Hang, karena memang dari dulu dia itu hanyalah seorang pengecut tua bangka Tian Xin menambahkan Tentu saja ucapan dua orang muda itu membuat wajah si Tian Ong yang berkulit hitam itu menjadi semakin hitam Sepasang matanya melotot seakan-akan dia hendak menelan bulat-bulat kedua orang muda itu Dua bocah setan, kematianmu sudah di depan matu dan kalian masih bicara sombong sekali bentaknya Wah, betulkah? Apakah ada yang dapat mengantarku ke kematian? Hem, ingin aku melihat siapa yang dapat membuat aku mati Kim Hang melangkah maju tanpa mencabut dua batang pedang rampasan yang masih berada di punggungnya Sikapnya menantang dan tenang sekali Akan tetapi, biarpun dia tahu bahwa gadis ini memiliki kepandaian silat, namun tentu saja si Tian Ong memandang rendah padanya Maka dia pun lalu menoleh kepada belasan orang muridnya yang tingkatnya lebih rendah Satu tingkat dibandingkan dengan Ching Hai yang keliong, dan satu tingkat dengan tiga orang penjaga yang tewas di kamar tahanan itu Mereka ini adalah orang-orang yang tadinya sudah dipersiapkan untuk memperkosa Kim Hang di depan Tian Xin Siapa di antara kalian yang dapat menangkapnya, boleh memilikinya Ucapan si Tian Ong ini tentu saja disambut dengan girang oleh belasan orang itu Dan si Tian Ong sendiri sudah siap-siap untuk menerjang Tian Xin kalau-kalau pemuda ini hendak membantu Kim Hang Akan tetapi, pemuda itu hanya tersenyum dan enak-enak saja berdiri menonton Seakan-akan melihat gadis cantik itu dikurung empat belas orang merupakan pertunjukan yang menarik sekali Melihat gadis cantik itu berdiri sambil tersenyum mengejek dan tidak memegang senjata Maka belasan orang itu menjadi berani Mereka seperti berlomba dan lima orang sudah menubruk ke depan Dua orang dari belakang hendak memegang pundak Dua orang dari kanan-kiri menangkap lengan dan seorang lagi dari depan hendak merangkul inggang Mereka bukan menyerang, melainkan hendak menangkap gadis itu yang semalam sudah membuat mereka tidak dapat tidur Karena mereka telah membayangkan gadis itu sebagai korban mereka Kim Hang tidak menjadi gugup, bahkan dia sempat membiarkan dua orang dari kanan-kiri menangkap kedua lengannya Tiba-tiba ia mengeluarkan ketawa, kedua kakinya bergerak seperti kilat cepatnya Dengan beruntun ujung sepatu kedua kakinya telah menendang ke bagian anggota rahasia dua orang di kanan-kiri itu Dan pada saat yang sama, kepalanya digerakkan dan sinar hitam dari kunci rambutnya yang terlepas dari sanggul Menyambar ke arah ubun-ubun kepala orang yang berada di depan Tok! Hanya terdengar suara itu dan seperti dua orang yang tertendang itu, orang yang terpukul ujung kuncir itu roboh berkelojotan Secepat kilat Kim Hang sudah memutar tubuhnya dan kedua tangannya menampar Plak-plak Kembali terdengar suara dan kedua orang itu pun roboh dengan kepala retak Lima orang itu pun hanya dapat berkelojotan sebentar saja dan semua tewas seketika Semua yang melihat peristiwa ini, juga si Tian Ong, terbelalak dan terkejut bukan main Dia dapat menduga bahwa gadis cantik itu liai, akan tetapi tidak seliai itu Dan sembilan orang muridnya yang melihat betapa lima orang saudara mereka itu tewas hanya dalam satu gebrakan saja Menjadi marah dan mereka sudah mencabut senjata masing-masing Ada yang memegang pedang, golok, rantai, akan tetapi sebagian besar telah menyambar tongkat mereka Senjata istimewa mereka karena guru atau ketua mereka, si Tian Ong juga terkenal amat lihai dalam permainan tongkat Giam Lopang Hoat Ilmu tongkat maut Kini mereka menyerbu dan mengeroyok Kim Hang Bukan lagi untuk menangkap seperti yang diperintahkan tadi Melainkan untuk membunuh gadis itu, untuk membalas kematian kawan-kawan mereka Kembali terdengar gadis itu tertawa merdu dan begitu dia bergerak Semua orang segera terkejut sebab tubuhnya lenyap dan sebagai gantinya tampak dua sinar bergulung-gelung Disusul teriakan-teriakan mengerikan, darah-darah yang munkrat di sana sini Lalu sembilan orang pengeroyok itu roboh malang melintang Sesudah dua sinar itu berhenti bergerak Nampak Kim Hang berdiri dengan senyum dan sembilan orang pengeroyok itu telah tewas semua Menjadi mangsa sepasang pedang rampasannya Si Tian Ong melihat gerakan sepasang pedang itu Dia terkejut sekali, lalu mengerutkan alisnya dan membentak Bukankah itu adalah ilmu pedang Ho Mok Yam? Nona, engkau tentu murid Lemsin Ada hubungan apakah hengkau dengan Lemsin bentakan ini lantas disusul dengan gerakan kaki maju menghampiri Sikapnya marah dan mengancam Betapapun juga, Lemsin boleh dibilang masih rekannya Sama-sama datuk kaum sesat Karena itu, jika sekarang ada muridnya yang memusuhinya Sungguh hal ini membuat dia merasa penasaran sekali Hei, si Tian Ong, apakah matamu yang tua itu sudah menjadi lamur? Siapakah kiranya yang kau hadapi itu? Kata Lemsin mengejek Si Tian Ong terbelalak Akan tetapi dia masih belum mengerti benar Atau kalaupun dia telah mengerti Dia sama sekali tak percaya Tapi, Lemsin adalah datuk selatan Rekan kami, bukan musuh katanya Si Tian Ong, nenek Lemsin sudah tidak ada lagi Yang ada hanya Tuan Kim Hang dan engkau telah menghinaku Ingatkah betapa semalam engkau memperlakukan aku sebagai anjing? Wajah si Tian Ong menjadi pucat sekali Jadi, benarkah bahwa Lemsin yang kabarnya seorang nenek yang amat sakti itu adalah darah ini? Dan semalam dia telah menghinanya sedemikian rupa Akan tetapi dia masih belum mau percaya dan menduga bahwa tentu Tian Xin sedang mempermainkannya Atau sengaja menggunakan nama Lemsin untuk membuatnya bingung dan gentar Siapapun adanya engkau, jangan menjual agak di sini katanya Dan tiba-tiba saja dia sudah menyerang dengan pukulan tangan kanan kiri terbuka Tubuhnya agak merendah Hawa pukulan yang sangat dasyat menyambar Kim Hang cepat mengerahkan Sinkang untuk menyambutnya Dengan mengerahkan ilmu Bian Kun, ilmu tangan kapas Tenaga Sinkang yang saat kuat menjadi tenaga lemas yang membuat tangannya lunak seperti kapas Sehingga tangan ini mampu menyambut senjata tajam sekalipun tanpa terluka